Perbuat langkah maju pada pilkada 2024 di Kabupaten Teringgalek, wakil Bupati Inkambet. Syah Muhammad Natanenggara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati atau baca wabup Teringgalek melalui DPC Partai Demokra. Dengan ini, Syah telah mendaftarkan diri di enam partai politik berbeda untuk memperkuat pencalonannya. Baca wabup Syah Muhammad Natanenggara mengatakan hingga saat ini ia sudah mendaftarkan di enam partai politik atau parpol yang berbeda yang ada di Kabupaten Teringgalek. Ke enam parpol tersebut yakni PDI Perjuangan, PKB, Hanurang, PKS, PAN, dan terakhir di Partai Demokra. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendaftar, insya Allah ini pendaftaran terakhir karena ada dua partai pemilik kursi di Kabupaten Teringgalek yang tidak membuka pendaftaran. Jadi perlu kami sampaikan, sampai hari ini kita sudah mendaftar di PT Perjuangan, di PKB, Hanurang, PKS, PAN, dan ini terakhir di Dimokra. Jadi sudah nama partai kita mendaftar sebagai calon wakil bupati. Alhamdulillah dari segi masyarakat pemilik kursi di Kabupaten Teringgalek. Sementara itu setelah Paris, Partai Demokra Teringgalek Sugeng Dwi Rion menjelaskan bahwa pendaftaran di Partai Demokra ditutup pada 3 Juni 2024. Ia juga menyebutkan bahwa ada tiga kandidat yang mendaftar di partainya, yaitu Mugianto, Rizky Sembada, dan Sia Muhammad Naderigara. Dari ketiga pendaftar, hanya Mugianto yang mendaftar sebagai bakal calon bupati. Dari ketiga orang itu yang mengajukan bupati, cuma satu orang ya Pak? Pak Mugianto. Sebenarnya Pak Mugianto selain sudah mendapat curah tugas kemarin, yang menarik berkar, lalu Pak Mugianto kelihatannya yang diinginkan di atis satunya. Ini untuk kader mendapatkan prioritas rekomendasi? Itu semua belum. Mungkin ya dalam waktu dekat, kormatinya akan ada. Sugeng juga menambahkan selain menjadi kader potensial Partai Demokra. Mugianto juga diketahui mendapat surat tugas dari Partai Golkar sebagai bakal calon kandidat potensial perpilih KD 2024. Setelah proses pendaftaran dan penjaringan ditutup, proses selanjutnya di WC Partai Demokra tinggal yang akan mengirimkan berkas pendaftaran ke DPD Partai Demokra jatim. Selanjutnya juga akan diteruskan ke DPP, sedangkan keputusan akhir mengenai pencalonan ada di tangan DPP. Terima kasih telah menonton!